Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya di video selanjutnya, saya akan coba bahas mengenai kombo full power dari Super Heavy Samurai setelah sebelumnya Judy sempat bahas juga tentang Super Heavy Samurai sebagai engine dan kemarin juga Judy sudah sempat bahas di Super Heavy Samurai versi TCG karena ada beberapa kartu yang forbidden dan mungkin yang buat penasaran kenapa Super Heavy Samurai itu menjadi meta di OCG, sudah tentu juga di kombo ini, betapa nanti brutalnya si kombo dari Super Heavy Super Heavy Samurai, untuk kombo starter kita bisa pakai wakoushi, bisa pakai motorbike, bisa pakai slow piercer atau bahkan bisa pakai wagon juga yang jelas disini, untuk yang lebih oke kita bakal butuh 1 discard jadi ini kartu apapun, di awal jadi akan coba tunjukkan pakai wakoushi saja seperti biasa, kita akan scale, lalu kita akan scale si Big Bang K dari deck, dan disini kita akan panggil di tempat yang bukan di paling kiri atau di tengah karena nanti kita akan menggunakan si Scarecrow, ini sekali lagi bukan untuk TCG ya, tapi di OCG karena Judy akan menunjukkan bagaimana full power dari si Super Heavy Samurai kita akan menggunakan efek dari Big Bang K pendulum efeknya, untuk surge piercer disini, kita bakal normal summon piercer lalu dari piercer, kita bakal langsung link showkan ke arah si Scarecrow nah inilah kenapa Judy taruh di sebelah sini ya, bukan disini atau disini pokoknya haram nih, di sebelah sini ya karena kita perlu tempat yang menunjuk oleh Scarecrow dari si piercer, kita bisa gunakan efeknya untuk surge motorbike lalu motorbike kita bisa gunakan untuk surge peasmaker oke, kalau disini kita bakal gunakan si Scarecrow ya untuk special summon kembali si soul piercer di tempat yang ditunjuk oleh si Scarecrow dan kita bisa menggunakan dua monster ini untuk memanggil stardust dragon aksel sinkron kebalik aksel sinkron stardust dragon taruh ujung aja biar tidak mengganggu disini ada tiga efek yang aktif kita akan gunakan efek dari aksel sinkron kemudian kita akan susul dengan si piercer dan kita akan susul juga dengan si wakawushi jadi wakawushi akan menjadi pendulum scale dari soul piercer kita bisa gunakan untuk surge soul gaya booster ya dan disini kita bisa special summon motorbike langsung kita akan ke baron de bluer aja biar aman oke kita akan gunakan si soul peacemaker disini atau kita bisa mau special summon soul gaya dulu juga boleh sih tapi kalau mau gak terlalu banyak monster kita bisa langsung soul peacemaker dulu kita contribute dan kita bakal special summon scale scale efek kita akan special summon soul piercer disini oke lalu disini kita bakal special summon si soul gaya kita equip dulu set baru kita bakal special summon oh gitu ya kita akan gunakan si scale bersama dengan soul piercer untuk memanggil balista ini dia set gitu ya kita bakal gunakan efek dari balista kita akan susul juga dengan si piercer disini piercer duluan ya piercer akan kita gunakan untuk search wagon kemudian untuk si balista kita akan gunakan untuk search box dan efek dari box akan aktif kita bakal gunakan untuk search color oke disini kita akan gunakan gaya bersama dengan balista untuk memanggil genius misalkan kedua apa namanya link arrow nya itu kosong ya jadi baron jangan taruh di tengah jangan jelas mau di kiri mau di kanan mau di tengah sini boleh biar kita punya dua tempat yang kosong yang ditunjuk oleh si clifford genius ini kita akan langsung melakukan pendulum show kita akan melakukan pendulum show untuk manggil sebuah monster yang ada di tangan ini kita akan panggil box disusul dengan wagon dan juga si tanwar ya ada dua monster di tempat yang ditunjuk oleh si genius kita akan gunakan efek dari si genius kalau ini kita panggil dalam defense position jangan pake efeknya ya biar tidak berubah jadi attack position dari genius terus kita bisa gunakan untuk search regulus oke good kalau disini kita bisa gunakan efek dari wagon kita bakal gunakan untuk search super heavy samurai soul ini sebenarnya mau soul horn boleh mau soul claw juga boleh oke lalu disini kita bisa gunakan ya si regulus kita aktifkan dengan equip si soul piercer special summon jadi disini kita punya dua omni negate kemudian kita bisa gunakan efek dari baron nuclear destroy si soul piercer dan kita akan mendapatkan stealthy nah gitu ya jadi usahakan ada stealthy yang satunya lagi mau tadi solo kalau boleh mau horn boleh ya karena kita butuh ada super heavy samurai monster ketika kita ingin equip dan special summon si soul claw atau si soul horn tadi kemudian disini kita bakal menggunakan si box bersama dengan wagon ya untuk memanggil gear gigant x oke lalu kita akan gunakan gear gigant x kita detect salah satu yang mana aja boleh untuk search si cyberstain nah kalau seandainya kita tahu disini lawannya itu tidak pakai spell trap atau ternyata baik pakai graveyard kita bisa langsung panggil abyss dolar jadi disini ini juga sangat bagus kalau misal kita mirror match jadi kalau mirror match jangan ke cyberstain karena ekstereo itu gak ada gunanya buat lawan super heavy samurai ya paling buat ngehandle gini-ginian doang tapi ya mereka masih bisa do something else yang juga berbahaya jadi mending ke abyss dolar aja untuk menahan solvenya besar oke jadi kurang lebih seperti itu ya nanti sekalipun si stain forbidden di OCG yang gak terlalu masalah karena kan stain juga ini forbidden untuk di master duel jadi mungkin di OCG bakal di forbidden juga tapi gak terlalu masalah oke kemudian disini kita akan menggunakan genius bersama dengan si tunneler ya untuk memanggil platinum gadget dan kita akan gunakan efek dari platinum gadget untuk special summon cyberstain disini kita gunakan efek dari stain bayar 5 ribu untuk special summon exterior kemudian kita akan gunakan gear gigant x untuk ke arah eh sorry kita iya bener gear gigant x bersama dengan si cyberstain untuk ke arah epi mascarina nah oke dan kita bisa special summon si spy nah tadi ini untuk soul cloud atau soul horn ini sebenarnya kita bisa gantikan dengan something else juga misalnya kita bisa search motorbike untuk next turn gitu ya silahkan silahkan aja cuma kalau ternyata di tengah-tengah kombonya itu kena disrupt gitu ya kita masih punya extend lagi yaitu si soul cloud jadi mending kita bisa ke arah apolosa gitu misalnya menggunakan soul cloud dan kita dapat negator monster dengan lebih banyak nah cuma endingnya bakal seperti ini sekali lagi soul cloud ini kita bisa gunakan untuk something else gitu ya jadi kita bisa search yang lain kalau mau misal apa gitu ya untuk yang soul misal kita bisa search piercer lainnya atau kita bisa search peacemaker lainnya itulah kenapa jadi bawa dua disini dan kemudian terakhir kita bakal gunakan si tunnler kita bakal restart lagi ya yang bakal kita pakai slotnya karena scarecrow jadi cobo 1 jadi akan balikin lagi kemudian kita bisa balikin lagi si box genius balista dan si gear gigan x ya dan kita bakal dapat draw 2 jadi endboardnya bakal seperti itu ya kita bakal punya 2 omni negate ada 1 spell trap negate atau nanti kita bisa gantikan dengan abyss dweller yang jelas kita bakal punya epi maskarena kalau misal tadi kita gak ke gear gun x nampaknya si soul cloud akan kepake juga untuk ke epi maskarena dan nanti disini kita bisa manggil upload saya yang memiliki 3 negate monster atau kita juga bisa manggil si underworld of goddess nah ini ya karena disini dia link 6 jadi cukup ya 2 2 1 plus 1 monster lawan nah itu kan bakal jadi link 6 jadi kita bakal mendapatkan endboard yang luar biasa hanya modal si wakousi soul piercer motorbike plus 1 kartu oke untuk combo kedua sebenernya nanti untuk endboard itu akan mirip-mirip cuma disini juga akan tunjukkan kalau seandainya kita tidak bisa menggunakan si ancient gear balista atau subuh itu gak pengen pake si ancient gear balista alias balista engine seperti yang Yudi sempat jelaskan juga pada engine super heavy samurai bahwa engine tersebut sebenarnya gak wajib-wajib amat tapi kita bisa gantikan dengan something else gitu ya dan ini akan ditunjukkan dengan start hand yang sama jadi kondisinya seperti itu ya kalau seluruh itu tidak menggunakan blister engine atau si boxnya ke draw karena kalau boxnya ke draw sama aja blister engine gak bisa kita pake jadi dia akan awali dengan motorbike biar keliatan kalau misal kita awali serai dari wakousi seperti apa disini dia akan gunakan si motorbike untuk search wakousi lalu wakousi kita akan scale dan ini seperti tadi aja jadi dia akan cepat aja disini bigband k scale bigband k aktif kita bakal tambahkan si piercer dan seperti tadi kita bakal normal summon piercer lalu kita bakal ke si scarecrow piercer aktif disini ya dan kita bisa search peacemaker ya sama seperti tadi jadi kombonya dari awal sih gak begitu berubah tapi nanti di tengah di tengah agak berubah sedikit karena kita tidak manggil si balista kemudian kita akan menggunakan efek dari si scarecrow disini kita akan discard kartu untuk special summon soul piercer oke lalu kita akan ke si axel sinkrow star dust dragon seperti biasa taruh di ujung ujung aja biar tidak mengganggu untuk soul piercer kita aktifkan juga dan untuk si wakousi kita aktifkan scale seperti biasa piercer akan search wagon axel sinkrow special summon motorbike dan disini kita bakal ke baron seperti tadi aja lalu seperti biasa kita akan aktifkan si soul peacemaker disini masih sama persis dan kita akan special summon scale kenapa jadi bawah scale 2 karena si peacemaker itu dia manggilnya dari deck tapi sebenarnya masih bisa bisa aja sih untuk kita bawa satu doang jadi kalau ke draw paling kita bakal manggil wagon nanti kombonya agak sedikit berubah jadi biar tidak merubah kombo banget biar yang diingat gak gitu banyak jadi kasih scale 2 biji aja karena ini kan deck super heavy samurai gitu nah disini kalau sebelumnya kan kita bakal ke balista cuma karena disini anggapannya antara 2 antara si boxnya ke draw jadi kita buang aja atau sebelumnya tidak menggunakan si siapa namanya balista engine disini kita bakal langsung menggunakan 2 monster ini untuk manggil si genius langsung aja oke peacemaker epic maker soul piercer aktif disini kita akan gunakan si soul piercer ini untuk search monster yang kita akan gunakan untuk jembatan ke si piercer lagi yaitu constable atau nanti dia akan tunjukkan satu kartu lagi yang bisa digunakan selain dari si constable ini kan OCG exclusive tapi gak terlalu masalah karena ini ada deck OCG kemudian kita akan langsung melakukan pendulum shokan pendulum shokan constable dan juga wagon kalau ada monster lainnya juga silahkan terserah yang jelas kita akan panggil di tempat yang ditunjuk oleh si wagon eh si genius dua-duanya jadi kita bisa gunakan efek dari genius untuk bisa search si regulus oke disini untuk si wagon kita akan gunakan untuk search soul gaya booster lalu kita akan special summon soul gaya booster dengan equip kemudian kita special summon seperti ini dan untuk si constable kita bisa tribute untuk special summon si piercer karena piercer tidak bisa special summon piercer lagi jadi kita butuh jembatan kalau nanya nanti kita pakai yang satu lagi di destroy sama si barna fleur oke kemudian sorry disini kita bisa gunakan si gaya bersama dengan wagon ya untuk memanggil gergan x oke lalu kita akan gunakan gergan x detach siapapun boleh untuk search si cyberstein nah ini sekali lagi seperti tadi aja ya kalau seandainya kita ke band gitu ya si cyberstein paling manggil abyss dweller aja atau yang part lainnya ya atau kalau ternyata lawannya adalah super heavy lagi mending ke abyss dweller jangan ke cyberstein oke jadi cyberstein kena band tidak terlalu masalah oke disini kita akan gunakan si soul piercer bersama dengan clifford genius untuk manggil si platinum gadget ya oke soul piercer aktif disini kita akan search stealthy karena stealthy ini tidak butuh ada super heavy summon untuk special summon kita akan gunakan efek dari platinum gadget untuk special summon stain jadi pastikan ada satu tempat yang kosong ya ditunjuk oleh si gadget stain aktif kita bisa special summon exterior oke lalu disini kita bisa ke epimus korena menggunakan stain dan juga gear gun axe lalu kita bisa special summon regulus dengan equip si piercer ya ini kenapa jadi pilih constable biar jadi bisa gunakan si baron dobler untuk destroy soul piercer karena tidak ada yang perlu kita lakukan lagi jadi kita bisa gunakan si piercer untuk search motorbike aja jadi kita bisa menggunakan motorbike untuk search sesuatu yang kita butuhkan di next turn ini kita bisa special summon dan endboardnya kurang lebih mirip seperti tadi hanya saja kita tidak ada draw 2 tapi yang tidak terlalu masalah karena disini pun kita masih punya ada 3 kartu lainnya dan untuk endboardnya juga masih sama kita masih punya 2 omel negate punya spell trap negate atau nanti kita punya 1 floodgate yaitu sehabis dweller dan kita punya pemas karena yang bisa ke rapulosa atau ke underworld goddess untuk combo ketiga juga akan tunjukkan dengan si soul piercer tapi sekalian juga akan tunjukkan kalau ternyata combo kita kena nibiru dan ketika kena nibiru nanti endboardnya agak sedikit berbeda dengan sebelumnya tapi tetap powerful dan jadi akan tunjukkan kalau sananya kita dapet kondisi terburuk lawannya pinter dan nempatin tokennya di tempat yang tepat kita akan awli dengan si piercer disini 1 summon dan kita akan langsung ke si scarecrow 2 summon kita akan gunakan si piercer disini untuk search si motorbike lalu motorbike kita kirimkan ke grave untuk search si wakoushi jadi untuk setupnya seperti itu untuk motorbike harus ada di grave jadi kita memang untuk dirotasi apapun kita harus bersiap ke arah si axel synchro stardust dragon dan nanti upgrade ke baron de fleur kita akan scale si wakoushi disini wakoushi kita aktifkan kita akan scale big band kei sudah memanggilan ke 3 berarti ya kita akan gunakan efek dari scarecrow kita akan buang 1 monster dan kita akan special summon soul piercer disini sudah kita bakal ke si axel synchro stardust dragon nah kita kan gak bisa nebak ya pakai tangan lawan ada nibiru atau enggak jadi ya pura-puranya kita melakukan combo seperti biasa ini kita akan gunakan efek si stardust dragon pertama kemudian kita susul dengan si soul piercer dan kita susul kembali dengan si wakoushi biasanya kan channel ini seperti itu tapi ternyata lawan tiba-tiba mengeluarkan si meteor nibiru dan dia special summon begini gitu misalnya yang dia pintar misalnya tokennya dia taruh tengah jadi sekalipun kita bisa manggil genius kita gak bisa search regulus kalau seandainya dia manggilnya gak disini kita bisa nanti ke arah si genius dan kita bisa search regulus tapi ini bilang aja anggap aja ini adalah kemungkinan terburuk gitu ya disini kita bakal gunakan si tadi siapa piercer ya untuk search si wagon dan tadi untuk si axel synchro star dragon tetap resolve efeknya dan kita tetap akan special summon si motorbike nah ini kita belum pakai efek dari si big bnk jadi kita akan gunakan untuk search si soul peacemaker nah disini rasa khawatir kita bisa gunakan peacemaker yang penting kita punya super heavy samurai masih bisa jalan kita bakal gunakan soul peacemaker tribute ya untuk special summon scale scales biar gak ketukar sama pendulum scale dan kita bakal gunakan efek dari scales untuk special summon soul dan kita bakal link show kan ke arah nah ini kalau seandainya si primal being tokennya tidak di tengah seperti ini ya misalnya dia panggil di paling kiri di sini atau di paling kanan kita bisa ke cleaver genius dan nanti kita bisa gunakan untuk ke arah regulus tapi ya karena lawannya cukup pinter ceritanya dia manggil di tengah jadi di sini kita terpaksa untuk ke arah platinum gadget tapi gak terlalu masalah oke lalu kita akan gunakan si piercer untuk search monster super heavy samurai lagi kita akan search constable ya sebagai jembatan jadi kurang lebih kalau kena di biru di sini kita bakal mirip-mirip seperti combo tanpa engine balista ya bakal ke constable lalu di sini kita akan melakukan pendulum shokan untuk ke arah wagon dan juga si constable kita akan panggil wagon di sini misalnya eh salah kebalik gak apa-apa tidak terlalu masalah wagon jangan diaktifin nah baru kita aktifin efek biasanya untuk kita ke arah soul gaya booster lalu kita akan gunakan soul gaya booster kita equip set gitu ya dan kita bisa special summon untuk constable bisa kita gunakan juga dan special summon kembali si piercer oke kita akan menggunakan si soul gaya booster bersama dengan wagon untuk memanggil si gear gigan x atau kalau disini ternyata si saber stand forbidden kita bisa ke si spree gun merrimaker dan ke sargas jadi kita bisa memanggil eh kita bisa search si regulus untuk kita panggil tentunya ya tapi anggap aja ini kita stainnya belum di forbid kita bakal gunakan gear gun x untuk mengirimkan siapapun boleh dan kita bakal search si cyber stain ya usahakan tadi platinum gadget satunya jangan ada monster ya jadi kita bisa special summon tempat yang ditunjuk oleh si platinum gadget efek dari stain aktif kita bisa special summon si exterior disini lalu kita bisa menggunakan si piercer bersama dengan token untuk memanggil si ip mascarina kita mau ke apolosa juga entar apolosa kayaknya monster berbeda nama gak harus efek nanti di cek dulu ya dan disini untuk si soul piercer kita akan gunakan untuk search si stealthy boleh atau ke motor bike boleh nah ini bebas ya biasanya sudah search stealthy aja jadi kemungkinannya ada cukup banyak yang bisa kita lakukan di next turn kurang lebih disini kita sebenarnya bisa langsung ke arah si apolosa boleh gitu ya ini 2 monster oh tapi gak boleh token jadi kita tidak bisa menggunakan si di biru token tadi jadi untuk di endboardnya seperti ini kita bisa ke apolosa dengan 4 negat atau kita juga bahkan bisa ke arah si underworld of goddess kalau butuh sekali lagi kalau seandainya tadi tokennya gak dipanggil di tengah kita bisa panggil si jenius dan jenius kita bisa gunakan bersama dengan something gitu dengan gear gun x untuk manggil si platform gadget dan kita bisa special summon stain jadi kita bakal punya ada regulus disini menggantikan si gear gun x tapi yang lainnya masih sama jadi kurang lebih endboardnya bakal tetap penuh-penuh aja sekalipun kita itu manggil jenius dan kita punya akses ke regulus untuk combo keempat ini kombo bonus dan kombo fdk menggunakan cyber stain tapi ini bukan alasan kenapa cyber stain di forbid di tcg harusnya memang karena si super heavy samurai itu sendiri karena dengan super heavy samurai kita bisa dengan mudah untuk manggil si exterior menggunakan stain seperti yang tadi disunjukkan di combo combo sebelumnya bahkan kita tetap bisa manggil si exterior nah cuma disini untuk combo ftk kita akan mengubah untuk x-ray jadi masukin ada 7 kartu yang berbeda jadi untuk combo semua itu tidak bisa kita pakai kalau misal kita pakai si deck ftk nanti akan tunjukkan aja kartu apa sih yang kita butuhkan untuk membentuk deck ftk kita akan scale si wakoshi bahkan sini kita tidak butuh satu pertambahan sebetulnya kita bakal scale big band k special summon wakoshi kita akan gunakan big band k untuk surge piercer akan normal summon piercer dan combo ini tidak nibiru proof jadi kalau kena nibiru biasanya pengguna deck ftk ini bakal surrender itulah kenapa deck ftk ini sebenarnya tidak banyak yang topping di OCG banyak yang deck versi biasa untuk soul piercer disini kita akan gunakan untuk surge wagon kita akan gunakan efek dari scarecrow kita akan buang wagon dan special summon kembali si wagon jangan dipakai efeknya baru kita pakai efek biasanya untuk budget detect position dan kita bakal search si peacemaker dari peacemaker kita bisa equip ke arah scarecrow disini dan kita gunakan scarecrow eh sorry gunakan peacemaker tribut scarecrow untuk special summon gales efek dari scales aktif kita bakal gunakan untuk special summon si piercer akan gunakan wagon bersama dengan scales untuk manggil si gear gigant x jadi biasanya akan kosongkan salah satu sebenarnya gak harus dikosongin sekarang dan kita bakal detect 1 untuk ke arah si saber oke disini kita akan gunakan gigant x bersama dengan slow piercer untuk memanggil balista ancient grib balista karena ini gak bisa ini under dark kemudian kita akan gunakan balista dan kita akan susul dengan si piercer untuk piercer kita akan gunakan untuk search wak kaw yang kedua pokoknya scal tinggi mau kaw boleh atau mau si si general korel juga boleh ya terserah kita akan search fok kaw aja dan dari balista kita akan search box dari box kita akan gunakan efeknya tapi bukan search standard kita butuh monster level 4 lagi yaitu si anchor drill terserah sih pokoknya monster dengan attack defense 500 yang kita bisa search menggunakan answer gearbox dan machine karena ini hanya bisa search art machine jadi tidak harus anchor drill yang lain bebas yang penting level untuk si wakoshi dan kita akan melakukan pendulum shokan 1,2,3 nah lihat-lihat disini untuk anchor pokoknya untuk cyberstand kita akan taruh di bawah dari extra monster zone yang kosong karena untuk wakoshi sudah ditaruh disini jadi akan taruh cyberstand disini untuk yang lainnya terserah cyberstand disini box disini gitu misalnya kemudian disini kita akan menggunakan efek dari cyberstand untuk memanggil si madragon of the swamp karena kita butuh satu lagi monster level 4 kemudian kita akan gunakan 4 monster level 4 untuk exit shokan ke arah alimersion 1,2,3,4 se hop gitu ya dan kita akan gunakan efek dari si alimersion untuk detach 4 1,2,3,4 dan kita akan search satu-satunya spell di deck yang satu ini yaitu telekinetic charging cell dan bisa ditebak disini kita akan ke reproducus dan kita bakal abuse si cyberstand eh sorry gak apa-apa ini kita set dulu kita ubah dulu si tipe dari cyberstand menjadi psychic nanti ya jangan salah pilih hop untung ini equip jadi kita bisa aktifkan equip kesini dan kita bisa manggil banyak vision monster seenak jihidat kita akan panggil little lux independent nighting girl kemudian kita akan memanggil ancient gear hawager kita akan memanggil windwitch crystal bell kita panggil terakhir blaze phoenix the burning bombardment board ini kita akan gunakan efeknya ber500 ber1000 set ber700 dan kita akan gunakan si nighting girl bersama dengan reproducus gitu minimal ya atau misal disini kita mau manggil apelosa juga boleh gitu terserah ya boleh ya kita misal manggil apelosa gitu kayak gini boleh ya terserah yang penting kita membuat si nighting girl ada di graveyard jadi kita bisa copy efeknya dan kita akan berikan 4000 burn boom jadi seperti itu untuk ftk nya dan nanti judy akan tunjukkan kartu apa yang kita butuhkan di extra deck untuk membentuk si deck ftk ini buat yang penasaran decknya seperti apa langsung aja kita lihat oke inilah deck yang judy gunakan ada 1 save frame driver 3 nibiru ada 1 regulus cukup ya ada 2 big bnk 2 lebih aman 1 tunneler terus ada 3 wagon karena ini bisa berkenalkan sebagai combo starter ada 3 piercer ada 3 wakoshi ada 2 scales biar aman biar enak juga untuk ingat kombonya terus ada 1 anchor gearbox satu aja cukup karena tadi judy udah tunjukkan bagaimana combo kalau seandainya ini ke draw terus kemudian ada constable yang bisa kita gantikan dengan si drum ya cuma judy lebih suka constable karena kita tidak perlu menggunakan efek destroy dari baron jadi efek destroy dari baron bisa kita gunakan untuk cara piercer dan kita bisa search untuk follow up di next turn gitu ya karena untuk si drum ini perlu kita hancurin untuk kita bisa special summon monster super heavy samurai kemudian ada soul gaya booster ini wajib ya untuk level 4 karena kita butuh ke arah antara si giga gun x ataupun ke si merry maker 11 aminus spring 3 biji ada 1 safe frame gear gama jadi tcg juga sekarang limited dan gak usah khawatir ya untuk disini ya karena gama 1 pun di ocg si dominansi super heavy samurai pun tetap tinggi kok jadi untuk 1 gama ya it's ok lah sebetulnya walaupun emang gama ini adalah salah satu bisa dibilang hand trap yang paling oke untuk si super heavy samurai karena misalnya kita gunakan efek dari waka uchi lawan pake kayak ghost reaper gitu ya eh ghost ogre sorry ghost ogre atau es blossom kita bisa sikat dengan si gama ini terus kemudian ada motorbike terus ada cyberstain ada soul claw ya ini kalau tambahan ini tidak wajib kalau mau digantikan yang lain juga boleh ada maxi ada coral ini juga tidak wajib terus ada stealthy mau jadi ini wajib ya selain kita bisa gunakan sebagai salah satu order ya untuk link material dari si apelosa biar kita punya negat lebih banyak atau kita juga bisa gunakan sebagai link material untuk ke si underworld goddess kalau misalnya kita ke epi mascarina untuk soul horn juga ini tidak wajib karena kita tidak ada kebutuhan untuk ke sinkro yang levelnya selain dari 8 ya terus kemudian ada soul piece maker sebenarnya satu aja cukup terus kemudian ada satu space lagi sebenarnya ini gak tau ini mau dimasukin apa jadi dimasukin hand trap aja jadi tadi ada beberapa kartu yang tidak wajib seperti kayak horn gitu ya ada clown yang tidak wajib bisa kita keluarin untuk nambahin hand trap yang lain mungkin kalau menurut judisi silahkan keluarin kayak salah satu claw terus kita bisa keluarin juga piece maker jadi sisakan salah satu yang antara horn atau claw terus kemudian ini kita keluarkan piece maker 1 jadi kita bisa bawa 2 failure lagi jangan bawa imper ya karena disini kita tidak boleh untuk memiliki spell atau trap dalam menggunakan efek-efek dari super heavy samurai termasuk juga dengan seka slide seka slide sekalipun tidak ada di graveyard tapi seka slide itu akan membuat kita tidak bisa menggunakan spell atau trap ingat lagi bahwa si wakoshi dan big bank ini akan bertedak sebagai spell ketika ada di pendulum zone untuk extra deck ada exterior ada burn of blur bersama dengan axel synchro plus star dust dragon ini tidak wajib tapi yudi nanti akan tunjukkan sedikit ya kenapa yudi pakai star dust dragon terus kemudian ada sargas bersama dengan merry maker ini pun tidak wajib tapi silahkan dibawa aja karena kalau di tengah-tengah combo kita kena disruption minimal kita bisa ke arah regulus untuk si exterior ntar dulu mending ke regulus yang lebih omnineget gitu ya karena ini kita bisa exchange sekalah sargas dan kita bisa ke regulus seperti halnya yang yudi tunjukkan di combo tcg kemarin terus ada abyss dweller seperti yang tadi yudi tunjukkan juga kalau senenya lawannya adalah super heavy mending ke abyss dweller aja karena ini lebih efektif lawan super heavy terus ada underworld ada aplausa ada genius ada platinum gadget ada ancient gear blister kalau mau gak dibawa juga boleh ada pymus kerena dan scarecrow kalau misal kayak si stardarsnya mau dikeluarin boleh scarecrownya tambah 1 boleh kurang lebih seperti itu dan untuk kartu-kartu yang ada di ftknya itu yang tadi dibawa adalah 1 anchor drill atau monster earth machine lane-nya level 4 dengan attack 500 atau defense 500 kemudian ada para fusion monster ada satu ya wind witch terus ada dua blast phoenix tiga ancient gear hoister empat madragon lima lirius independent nightingale terus satu lagi enam si reproducus enam sih sebetulnya sebenarnya tadi yudi ditambah eh tujuh sama ini sorry primar attack lembertian jadi ada tujuh kartu itu yang perlu kita masukkan ke dalam extra deck dan tadi kalau misal yang kita lihat ya yang yudi perlihatkan untuk ftk yang kepake itu hanya si scarecrow balista kemudian si gear gigan x dan satu link tinggi lagi antara apolosa atau kita mau gantikan dengan phoenix atau link tiga lainnya juga boleh jadi hanya sedikit yang kita pake jadi tujuh kartu sangat bisa masuk banget ke extra deck yang satunya tapi combo 123 berarti gak bisa kita pake ya untuk ke ftk kemudian untuk beberapa kartu lainnya yang bisa kita gunakan sebenernya ada banyak ya misal kayak si borlode service dragon ya biasanya untuk borlode ini kita butuh kayak 2 kartu dan 2 kartu kombo ini gak terlalu sering keluar makanya yudi gak akan tunjukkan kombonya tapi borlode service dragon kalau mau dibawa juga boleh kita bisa gantikan dengan stardust dragon jadi kita bakal bisa punya monster omni gate dengan attack yang besar juga karena kita bakal bisa equip antara monster link 2 atau link 4 gitu ya kayak apolosa ya biasanya kita bakal ke link 2 sih karena disini kita butuh attacknya sih karena apolosa ini kan attacknya 0 ya kalau misal kita equip kemudian kita juga bisa ke sarutobi kalau mau tapi sarutobi ini lebih kepada artifact sih disini jadi tidak masukkan artifact tapi kalau misal kita pengen karak artifact karena si artifact site itu tidak forbidden di OCG kita bisa ke sarutobi untuk kita bisa hancurin artifact di gelaran lawan atau kita juga bisa bawa si masurawo untuk cara manggil masurawo sih sebenernya mudah sekali karena tadi si axel synchro status regen itu bakal manggil si motorbike dengar lagi motorbike ini dia punya efek lainnya untuk bisa target satu machine yang kita klikkan dan namahin levelnya sebanyak 2 yang artinya si motorbike ini bisa levelnya menjadi 4 4 tambah 8 sama dengan 12 jadi kita bakal punya monster dengan serangan yang serangan dalam tanah kutip yang besar itu 4000 ya nah mungkin tadi juga akan tunjukkan sedikit ya kalau seandainya ternyata lawannya itu salah ngecombo gitu ya cari dia akan tunjukkan oke ini aja tuh 2 start gitu ya kadang-kadang lawan tuh nunggu kita manggil motorbike dulu gitu ya jadi mereka gak gak langsung luarin Nibiru ketika summon ke 5 kadang-kadang dan itu adalah hal yang salah dan ini perlu jadi pelajaran kalau menurut Yudi sih ya dan video yang akan tunjukkan kenapa disini kita bakal ke arah si Wakaoshi ya Wakaoshi kita scale if scale oke kita bisa tambahkan peacemaker ya dan disini kita buang special summon sopir nah kadang-kadang yang terjadi seperti ini ketika kita itu memanggil si axel sinkron stardust regen ya ini kan kita aktifkan 1 terus 2 dan ini 3 gitu ya nah kadang-kadang lawan tuh kayak di chain off gitu ya dan dia gak langsung luarin si Nibirunya atau kalau misal mainnya paper gitu dia bakal poker face aja dan pura-pura gak punya Nibiru sampai kita manggil si motorbike ceritanya untuk biar si motorbikenya gak bisa digunakan ke arah solo peacemaker tapi itu pun sebenarnya bukan hal yang tepat karena mungkin dia lupa efek lain dari si axel sinkron stardust dragon jadi kita akan melihatkan dulu ya untuk si piercer seperti tadi aja kita akan search si wagon dan untuk si axel sinkron stardust stardust dragon kita akan special summon si motorbike oke disini dia baru ngeluarin si Nibiru nah ketika dia ngeluarin Nibiru kita bisa chain dengan si axel sinkron stardust dragon disinilah kenapa Yudi bawa si stardust dragon karena kemungkinan mereka tuh bakal melakukan hal seperti ini juga karena mereka juga mungkin kepikiran ketika mereka Nibiru disini masih ada motorbike dan kita punya solo peacemaker gitu ya jadi tetap jalan combo jadi mereka tunggu sampai sini nah dan disini kita bisa langsung manggil baron depler dan si monster yang disinkro summon menggunakan efek dari si axel sinkron stardust dragon itu bakal kebal dengan efek monster lawan jadi disini ya udah tuh lawan gak bisa ngapa-ngapain tuh bukan gak bisa ngapain disini baron depler itu akan tetap bisa kita panggil dan gak akan bisa ke tribute ya karena untuk si axel sinkron stardust dragon ini bisa dilihat itu ya monster yang disinkro summon menggunakan efek ini itu bakal kebal dengan aktifasi efek lawan jadi nanti kita bakal langsung pendulum gitu ya si wagon wagon bakal search sol gaya terus kita bisa peacemaker gitu ya dan kita bisa scale dan seterusnya jadi nanti handboardnya kita bakal tetap punya kayak ya antara regulus atau ke arah ekstereo kurang lebih sih mirip-mirip dengan tadi tapi ditambah dengan si baron depler kalau untuk kombo ketiga tadi kan kita tidak memiliki si baron depler ya karena untuk si axel sinkron stardust dragon itu sudah kena Nibiru jadi memang Nibiru itu lebih tepatnya di yang tadi sih ya walaupun tapi kena Nibiru pun kita tetap bisa menggunakan kombo ketiga dan punya handboard yang tetap luar biasa jadi kurang lebih sih bisa dibilang si super heavy samurai ini Nibiru proof apapun yang terjadi kita akan tetap bisa memanggil multi negator oke jangan lupa subscribe terus buatkan abis terbaut dari Juga RIS Indonesia buat dan share juga video ini sama kepada sebesar lainnya yang penasaran bagaimana sih si super heavy samurai secara full power dan kenapa ini bisa meta di OngCG sampai jumpa di video ini dan jelah terus Dua RIS Indonesia selamat menikmati selamat menikmati